pakwa utawa enten ayat yang paling gampang dipahami ini jenisnya dia lai wong pertama apik sabar bersabar sepuro bersepuro bales maksudnya ini gak kuatnya puro gak kuatnya bari bales tapi ini bales kudus yang bodoh dawek usta allahuwa in aqabatum faatibu bimithlima uqibatum bih wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin umpomokwe dia lai wong ingin bales balesen tapi ini bales kudus yang bodoh tapi dinekwe nyepuro dinekwe sabar ikul wapik contoh contoh ngetan buknek jenisnya dia omongi elek wong ya bales omongan yang bodoh misal jenisnya pun ngambil klami sing api resi kepingin dolan yang pasar wismaca ayu api mangkat yang pasar karutonggore jenisnya di luke wadus ngelotong lahu wadu ayu di luke wadus jenisnya gila ngelewono pombotong bales jenisnya di luke wong kok e wadus bales wadus diwi wong sing luk ke wadus dosa jenisnya sing bales wadus orang dosa tapi yang baktam bayi dosa orang adil yang baktam bayi wong ngelotong wadus wadu ayu anda gudikan lu along kono wadus kok buat amba y Gudi keno dosa kini ya ini diantem tletong sapi pak bales aku tletong sapi kok buk gepuk kayu kipiya suatu saat bapak ibu berhari-hari rasulullah lewat berminggu-minggu rasulullah lewat kanjeng nabi tangkut para sohabat sohabat dalam ya rasulallah si fulan yang dia ke orang ketok si fulan itu sakit ya rasulallah si fulan itu sakit bapak ibu enteng tiang bendino ngelarak kehatinnya jenengan ngantemi telek sakit turuti terus jenengan kurungu kira-kira yang tukang ngantemi ini tonggongin jenengan yang kelakuan ini lorok sampai ngeteniku ngomongannya piyeh orang-orang gelak sampai bendino terus sampai kurungu ngomongi lorok sampai muni piyeh lho rasak noh seng kini rasak noh seng kuduk syukur seng guri bongko kanjeng nabi mboten banget temen aku sohabat beripun ya rasulallah lewat duitonggoloro kok raku rungu aku duitonggoloro kok ratili soalnya ngeten nge wong api kanjeng nabi ini ku tiang ingkang paling say wong api ini ku duitonggoloro wong elek yu duitonggoloro jenengan pengen ngertes jenengan wong api apa wong elek tondone wong api bapak ibu tondone wong api ini ku nge petuk wong iling api ini ku tondone wong api jenengan simpangan karu wong ketemu karu wong jenengan iling api e wong kui oh berarti jenengan wong api wong elek ini ku nge petuk wong yu iling elek ini ku wong elek jenengan yang petuk wong atau iling api apa iling elek iling api ini jenengan wong api iling elek berarti jenengan wong elek tapi kadang-kadang yang buk elek elek wong liya pada yang elek atimu yawes ini aku tandang tilik sohabat tandang tilik ini monggo kanjeng nabi kalau dari akan kanjeng nabi ini liyi jenengan yang buk elek tok 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 kanjeng nabi jenen salam soalnya tanggan ini kita sekafir wa idha huyitum bitahiyyatin fahayyu biahsana minha aurudduha jadi ulu salam bapak ibu ini ku nge henten toto coroni ulu salam ini ku sunnah tapi ngejawab ini ku wajib ini podo wong islami ini ening wong islam ulu salam ini ngone wong kafir ini ku hukumi haram jenengan ulu salam ini ngone wong sing orang islam sing ape ojo assalamualaikum warahmatullah sing ape yawes ajenteng pundile sehat ngoteng sing ape kanjeng nabi tereng salam soalnya tanggan ini kita sekafir tok 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 ngoteng sobo muhammad mendengar nama muhammad kanjeng nabi ini langsung ngejer ngerdeg raini langsung pucat awa ayahnya perkorong ngempet wedi muhammad jaman aku sehat taan temi teleunto muhammad jaman aku kuat tak larakno bareng saya iki aku randuwe tenogo aku loro pirang-pirang minggu aku randuwe tenogo muhammad jangan-jangan aku arep dibales rasanya kanjeng nabi kepingin bales deh ada apa muhammad aku kurungu kabar kan sama sakit aku kepingin tele ya melebuwo kanjeng nabi melepet didemik batuknya panas ke awa ayah sampeyan didemik tangannya panas ke awa ayah sampeyan ayah ayah ayah